Shalom, baik Bapak Mama yang terkasih Malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Dan kalau kita melihat layar di belakang ini Ada satu ayat yang dikutip di sana Yaitu, bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikat Ini adalah ayat empat dari satu bacaan secara menyeluruh Yaitu Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Yang berbicara bagaimana Tuhan Yesus Memanggil murid-murid yang pertama dan secara khusus adalah Simon Petrus Dan saudara-saudara Saya pada tahun hari ini, mungkin pada hari besok atau lusa Mungkin ada pembicaraan atau beberapa lain Akan berbicara secara khusus dari ayat yang ke-4 itu Tapi malam ini, saudara-saudara Saya akan bicara secara umum Yakni membahas satu teks lengkap dari Lukas 5 ayat 1 sampai ayat ke-11 Jadi tema yang diberikan di belakang ini hanya ayat 4 Tapi saya akan membahas ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 Dari teks Lukas 5 ini Dan karena itu, saya mengajak kita membaca Lukas 5 ayat 1 sampai ayat ke-11 Perahu di tepi pantai Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membantu jalannya Dia naik ke dalam satu perahu, salah satu perahu itu Yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan teparkanlah jalanku untuk menangkap ikan Simon menjawab, Guru Telah sepanjang malam kami bekerja kelas Dan kami tidak menangkap apa-apa Tapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menyebarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jala mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya Di perahu yang lain supaya mereka datang dan bantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan Sehingga hampir tenggelam Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersyukur di depan Yesus dan berkata Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takyuk Oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Demikianlah juga Yaakobus dan Yohanes Anak-anak seberius Yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut mulai dari sekarang Engkau akan menjadi penjala manusia Dan sesudah mereka menghelap perahu-perahu yang ke darat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Saya kira cerita ini sangat familiar bagi kita Cerita ini kita dengar dari zaman kita Masih sekolah minggu Atau juga mungkin kita waktu kategorisasi Atau kita dalam saat-saat pribadi kita Belajar atau baca firman Tuhan Kita mungkin baca ayat ini berulang kali Bahkan mungkin kita juga mendengarkan hotba berkali-kali dari teks ini Tapi saudara-saudara Malam hari ini saya akan mendicelakan teks ini lagi Mengapa saya angkat teks ini secara keseluruhan Karena ayat 4 dari teks ini Dikutip di dalam slide kita atau di dalam layar di belakang ini Nah saudara-saudara Karena itu malam ini saya akan bahas teks ini Dengan memberikan satu tema khusus bagi teks ini Yaitu orang percaya dan berkat Tuhan Nah saudara-saudara Di dalam teks ini saya akan membahas dua hal penting di dalam teks ini Yang pertama yang saya akan bahas adalah Simon Petrus diberkati oleh Tuhan Saudara-saudara Cerita kita menunjukkan Simon Petrus diberkati oleh Tuhan di dalam pekerjaannya Dia bekerja sebagai seorang nelayan Dia bekerja sebagai seorang penangkap ikan Dan bagi seorang nelayan Bagi seorang penangkap ikan Sehingga dia bisa dapatkan ikan yang banyak Itu adalah suatu berkat besar baginya Sudah-sudah Kalau kita lihat di dalam ayat yang keenam Di dalam teks ini kita dikatakan demikian Dan setelah mereka melakukannya Mereka menengkap sejumlah besar ikan Sehingga jalan mereka mulai koyak Lalu ayat 7 berkata Lalu mereka bersama-sama Mengisikan dua perahu itu dengan ikan Sehingga hampir tergelam Lalu ayat yang ke-9 berkata Sebab itu semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub Oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Sudah-sudah Ikan yang mereka tangkap begitu banyak Sampai calah hampir terkoyak Sampai perahu hampir tergelam Ini menunjukkan sudara Hari itu Simon Petrus mendapatkan berkat yang luar biasa Sudah-sudara Petrus benar-benar beruntung Dia mendapatkan rezeki yang sama sekali tidak dia duga Hari itu Tapi sudara-sudara Tentu kalau kita berpikir Simon Petrus diberkati Siapa di antara kita yang tidak ingin diberkati Semua orang ingin diberkati Hanya orang yang kapalnya sudah putus Dia ketenya dikutuk oleh Tuhan Tapi kalau dia normal Semua pasti ingin diberkati Dan sudara-sudara Perhatikan siapa yang mengerkati Simon Petrus Yang memberkati Simon Petrus adalah Tuhan Yesus sendiri Tapi pertanyaan kita perlu dilanjutkan Pertanyaan kita Mengapa hari itu Tuhan Yesus mau memberkati Petrus Mengapa hari itu Tuhan Yesus berkenan memberikan Petrus untung yang besar Sudara-sudara Saya akan memberikan dua alasan Menyata Tuhan mau memberkati Petrus hari itu Alasan yang pertama Yang bisa kita lihat adalah Karena Petrus peduli dan terlibat Atau mendukung pekerjaan Tuhan Karena Petrus terlibat Dia peduli dan mendukung pekerjaan Tuhan Sudara-sudara Cerita kita mengatakan satu hari Tuhan Yesus hendak mengajak Tuhan Yesus hendak memberitahkan firman Tuhan Pada orang banyak Mari kita lihat ayat satu Bila ayat satu dikatakan Pada suatu kali Yesus berkiri di pantai Darung dan desa Sedang orang banyak mengerungi dia Hendak mengajarkan Mendengarkan firman Allah Jadi ada begitu banyak orang Hendak mendengarkan firman Allah Tapi masalahnya sudara Ini bukan di baik Allah Ini bukan di silap Ini bukan di rumah ibadah Maka tidak ada mimbar disana Tidak ada apapun yang mendukung Pegajaran firman Allah dari Yesus Ini terjadi di sebuah pantai Ini terjadi di tepilah Dan karena itu sudara Tuhan Yesus tidak mempunyai mimbar Untuk beritahkan firman Dan jika dia hanya memberitahkan firman Dan berkiri di pinggir pantai Orang yang berdesak-desakan Akan membuat Tuhan Yesus kesulitan Di dalam pengetahkan firman Allah Dan karena itu Yesus membutuhkan tempat yang agak terpisah Dari orang banyak Supaya dia bisa mengajar firman Allah Dengan benar Dan ini karena di pinggir pantai Maka sudara-sudara Tuhan Yesus di pantai itu Ketika dia lihat ada sejumlah perahu disana Maka Yesus mulai muncul ide Yang dimeminjat perahu Dan hari itu perahu menjadi mimbar Tuhan Yesus Di dalam berhormat Hari itu perahu menjadi mimbar Tuhan Yesus Di dalam mengejarkan firman Allah Dan pada saat itu sudara Petrus ada disana Dengan perahunya Dan Yesus lalu tinggal perahunya Petrus ini Untuk dijadikan mimbar Bagi pemberitaan firman Allah Bagi pengejaran untuk banyak orang Dan sudara-sudara Bagaimana reaksi Simon Petrus Ketika Tuhan Yesus meminjam perahunya Apakah dia menolak? Tidak sudara-sudara Petrus dengan senang hati Memberikan perahunya Dijadikan mimbar oleh Tuhan Yesus Mari kita lihat ayat yang ketiga Dalam ayat yang ketiga dikatakan Dia naik ke dalam satu perahu itu Yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia menolakkan perahunya Sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak Dari atas perahu Berarti sudara-sudara Hari itu perahu Petrus Jadi mimbar untuk mengajar firman Allah Jikalau sekian lama Perahu Petrus hanya urusan cari ikan Jikalau sekian lama Perahu Petrus hanya untuk menjala ikan Hari ini perahu Petrus Dijadikan untuk menjadi menjala manusia Hari ini perahu Petrus dipakai Untuk mencari jiwa-jiwa Hari ini perahu Petrus dipakai Semakin mimbar untuk memberitakan firman Allah Jadi sudara-sudara terlihat Tuhan Yesus mengajar orang banyak Dan Simon Petrus mendukung pekerjaan Yesus itu Simon Petrus mendukung pelayanan Tuhan Yesus itu Sudara-sudara apa dengan apakah Petrus mendukung pelayanan Yesus hari itu Pertama-tama sudara dia mendukung Yesus dengan fasilitas yang dia miliki Saat itu sudara Petrus punya perahu Itulah fasilitasnya Petrus mempunyai perahu Perahu ini tidak pernah dia khususkan bagi Yesus Perahu ini dia pakai untuk cari nafkah Perahu ini dia pakai untuk urusan primarinya Tapi hari itu Tuhan Yesus butuh perahu ini Dan Petrus tidak keberatan meminjamkan perahunya Pada waktu saya pernah mendengar orang berkotbah Pada waktu Petrus perahunya dipinjam oleh Tuhan Yesus untuk berkotbah Petrus tidak pernah pergi ke telita Tuhan Yesus dan bisik ingat Tuhan Satu jam seratus ribu Tidak Dia berikan perahunya dengan gratis Supaya Tuhan Yesus bergunakan bagi pelayanannya Ini tidak bersifat mutlak Artinya tidak berarti bahwa semua barang yang dipakai untuk pelayanan boleh gratis Tapi disini memang Petrus memberikannya dengan gratis untuk pekerjaan Tuhan Dia bukan hanya berikan fasilitasnya Tapi dia juga berikan tenaganya Tenaganya bagaimana? Kita lihat ayat yang ketiga Dalam ayat ketiga disalam dikatakan Ia Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu Perahu Simon Menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Sudara Bukan cuma pinjam barangnya Tapi suruh dia lagi dorang perahunya Jadi sudara-sudara Disini kita bisa lihat Petrus lagi-lagi Tidak keberatan Setelah dia fasilitas dia dipinjam Sekarang tenaganya diperlukan lagi Dia tidak keberatan Korban tenaga untuk pelayanan hari itu Dan juga waktunya pasti dia berikan Dia baru sepanjang naram Melaut dan dia tidak dapatkan apa-apa Dia pasti capek Dia pasti mengantuk Tapi hari itu dia tunda pulang ke rumah Karena Yesus membutuhkan dia Dan karena itu sudara-sudara Dikat dengan kata lain Hari itu Petrus benar-benar dipakai Untuk pekerjaan Tuhan Dengan fasilitasnya Dengan tenaganya Dengan waktunya Dan inilah Akhirnya membuat Tuhan Yesus Memberkati pekerjaan Petrus ini Dan terlihat dari perkat ini Langsung datang Persis setelah Petrus menunggu Bayang Yesus Mari kita lihat ayat yang keempat Dan ayat yang keempat Setelah selesai Berbicara Lalu Tepat dengan jalamu Untuk menangkap ikan Ayat 6 Mereka menangkap Sejumlah besar ikan Sehingga lalu mereka Jalan mereka Mulai koyak Jadi sudara Berkat besar bagi Petrus Terjadi Setelah selesai Berbicara Setelah selesai Yesus mengajar Petrus diberkati Setelah selesai Yesus berintahkan firman Petrus diberkati Berkat Petrus Terjadi persis setelah Pelayanan itu selesai Dan ini menunjukkan lagi-lagi Menunjukkan sudara Bahwa Petrus Memang diberkati oleh Tuhan Karena dia terlibat Di dalam Pelayanan pekerjaan Tuhan itu Sudara-sudara Disini kita melihat Satu kebenaran Tuhan tahu Memberkati orang-orang Yang peduli Dengan pekerjaannya Tuhan tahu Memberkati orang-orang Yang memendukung Pekerjaannya Tuhan tahu Memberkati orang-orang Yang tidak acu-tau Dengan pekerjaannya Tapi sudara Satu hal yang perlu Kita tekankan disini Waktu Petrus Membantu Yesus Waktu dia berikan Perahunya Waktu dia Menggorong perahunya Waktu dia Berikan waktunya Petrus sama sekali Tidak berpikir Melakukan itu Supaya dia diberkati Saya ulang sekali lagi Petrus Memang diberkati hari ini Tapi dia tidak Melakukan itu Supaya diberkati Maka disini Motivasi Petrus Itu betul-betul Menunggu pengenjantuan Tuhan berikan bonus Dia dengan diberkati Tapi dia tidak Melakukan itu Supaya dia diberkati Ada banyak orang hari ini Melakukan ini Dan melakukan itu Supaya mendapatkan berkat Orang melakukan ini dan itu Supaya mereka Mendapatkan berkat dari Tuhan Tapi Petrus tidak Itu berarti Motivasi Petrus hari itu Benar-benar Kulus Di dalam mendukung Pegangsalam Tuhan Dan ini seharusnya Mengajarkan pada kita Di dalam pelayanan kita Apapun Tidak boleh ada Motivasi yang salah Tidak boleh ada Motivasi yang keliru Hari ini Ada begitu banyak orang Melakukan pelayanan Tapi motivasinya salah Saudara-saudara Ingat baik-baik Prinsip firman Tuhan Jika satu perbuatan yang baik Tapi motivasinya keliru Maka perbuatan baik itu Jadi dosa Orang pergi ke gereja itu baik Tapi kalau dia pergi ke gereja Dengan motivasi yang salah Pergi ke gereja Jadi dosa Orang berikan kolekte itu baik Tapi kalau dia memberikan kolekte Dengan motivasi yang salah Waktu dia pergi kolekte Jadi dosa Bagi dia Waktu orang melayani Orang berkhutbah Tapi kalau dia berkhutbah Dengan motivasi yang salah Waktu dia berkhutbah Dia berdosa Saudara-saudara Perhatikan hari ini Ada begitu banyak orang melayani Tuhan Tapi motivasi mereka salah Motivasi mereka keliru Yang lain mencari popularitas Yang lain mencari gengsi dan nama Yang lain hanya mencari duit Untuk kepentingan mereka sendiri Itu motivasinya salah Di dalam bahaya Saudara-saudara Dari beberapa tahun yang lalu Waktu saya masih ada di gereja Agap Waktu itu saya jadi panitia Perayaan berhentau gereja Agap Lalu saudara Saya sekitaris panitia Waktu saya jadi sekitaris panitia Panitia rapat Lalu kuliah tahun gereja ini Kita perlu undang Penyanyi dari Jakarta Penyanyi atau artis ini juga Artis lama Bintangnya sudah mulai meridup Tapi kita undang Waktu kami telpon Pak kami namun Yang Bapak nyanyi di Kupang Dia bilang Puji Tuhan Saya juga Baru orang yang puji Saya Tuhan Dan saya akan bersaksi Untuk orang yang di Kupang Bagaimana Tuhan Tak siap Puji Tuhan Lalu saudara-saudara Kami pun sudah schedule Dia akan datang dan nyanyi Beberapa hari kemudian Penyanyi ini Tampun Pak Bisakah saya datang dengan istri saya Lalu panitia bilang Boleh Pak Bapak mau datang dengan istri saya Bapak boleh Nantikan kami mengundang Bapak Untuk nyanyi Ibu kan tidak ikut nyanyi Jadi Kami siap Penginapan bagian minum Transportasi Untuk Bapak dan Ibu Tapi tiketnya Hanya untuk Bapak saja Ibu tidak Lalu penyanyi ini berkata Baik Kalau begitu Saya akan hubungi lagi Besok Dan saudara Waktu besok kemudian Kompon-kompon dia bilang Baik Saya sudah pikirkan Dan Saya akan datang dengan istri saya Saya bayari istri saya Tiga sendiri Tidak usah panitia tangguh Juga Semua bagian minum Penginapan dan sekalian Transportasi Panitia tidak usah urus Istri saya Saya urus sendiri Tapi saya minta Satu hari Satu kali nyanyi Dua juta Terus ada acara KPI Dalam KPI itu Dia akan menyanyi Dan dia minta Dua hari KPI itu Oleh dan menjadi Hak saya Waktu dia bilang Seperti itu Saudara-saudara Saya yang terima Jatuhkan Saya bilang Bapak Bapak tidur sedata Di Kupang juga Kenyanyi ada banyak Saudara-saudara Ini orang Melayani Yang motivasi yang salah Kalau orang Melayani Tuhan Tuhan pasti memberkati Tapi jangan punya Motivasi yang salah Di dalam Melayani Seorang namanya Tony Devere Dia memberikan jerita Ada seorang Terampok di India Dia masuk Sebuah rumah Dan dia Rampok Habis-habisnya Rumah itu Lalu dia kabur Begitu dia kabur Di kejar orang Satu kampung Di kejar orang Satu kampung Apa yang kejar Saudara? Dia laris Kehudan Hampir dapat tangkap Dan kalau dia ditangkap Pasti mata Tapi dia tahu Orang India Itu adalah orang Yang sangat menghormat Orang suci Orang suci itu Biasa bertakal Di bawah pohon Nah kalau dia bertakal Di bawah pohon itu Orang India Sangat menghargai Para orang suci itu Dan kalau mereka Lihat orang suci bertakal Mereka biasa Pergi minta berkata Bari orang suci Nah perampok ini Lari Dia hudan Di kejar Ada orang Satu kampung Dia sudah tidak bisa Meloloskan diri Dia lihat Ada pohon Besar Begitu ada pohon Besar Yang langsung bersilah Di sana Dan berkata Waktu dia bertakal Persis seperti orang suci Dan Satu kampung Kejadian dia Mereka cari Perampok dia tidak dapat Mereka lihat Di bawah pohon Ada orang suci Begitu ada orang suci Mereka lupa Perampok dia tadi Dan mereka panggil Eh ada orang suci Ada orang suci Hari ini Kita berkati Langsung Saudara Tradisi di sana adalah Kalau orang suci Sudah berkati Maka mereka yang diberkati Mesti memberi sesuatu Untuk orang suci Maka mereka pulang Bawa mie Datang Tari depannya Minta berkati Dan angkat tangan Dia berkati Mereka paham Makanan lain lagi Dia berkati lagi Begitu Waktu dia berkati Begitu banyak orang Makanan makin melimpah Di ibu kalian Waktu dia berkati Berkati Dia berpikir Untuk apa Repot-repot Perampok Bukankah saya Sudah bisa Makan dengan genyal Dengan memanfaatkan Iman Orang-orang Tolong ini Sudah Berapa banyak orang Melayani Tuhan Seperti perampok Yang melayani Tuhan Bukan dengan motivasi Yang murni Tapi hanya untuk Mencari-cari Keuntungannya Sudara-sudara Motivasi yang benar Di dalam melayani Tuhan Bukan untuk cari berkat Sekalipun kita tahu Tuhan pasti Memberkati orang-orang Yang melayani Tapi Motivasi Bukan untuk cari berkat Dari Tuhan Apa motivasi? Motivasinya adalah Karena Tuhan Sudah memberikan Sesuatu Yang lebih hebat Bari saya Maka saya Harus memberikan Sesuatu baginya Lalu yang biasa Kita nyanyikan Melayani-melayani Lebih sungguh Kenapa? Karena Tuhan Telah lebih dulu Melayani Mengasihi lebih sungguh Kenapa? Karena Tuhan Lebih dulu Mengasihi aku Jadi karena Tuhan Sudah lebih dulu Itu membuat kita Harus melakukan Sesuatu bagi dia Kita melurayakan Pasca Yesus mati Di atas kayu salib Bagi kita Dia bangkit Bagi kita Dia memberikan Yang terbaik Bagi kita Maka tidak ada Alasan bagi kita Untuk melayani Tidak melayani Apalagi melayani Dengan motivasi Yang selalu Saya baru pun Dari Timor West Di sana saya Mengenangkan Saya menceritakan Di sana Selalu cerita Ada seorang Anak kecil Umur 6-7 tahun Di rumahnya Ada tembantu Lalu dia Lihat hari Tembantunya Kerja ini Kerja ini Setelah itu Tiap bulan Mamanya Menggaji tembantu Dia anak itu Semua Tembantu pekerjaan Lalu dikasih Tapi dia Pikir-pikir Saya juga kerja Tapi tidak pernah Digaji oleh mamanya Dia rasa ini Tidak adik Kamu itu Sebenarnya Satu hari Dia hafal Jangan makan siang Mamanya Sebelum Jangan makan siang Dia ambil Full bank Dan satu kertas Dia mulai tulis Mama Kalau Bantu Bantu kerja Mama Bayar Tiap bulan Kenapa Adik kerjaan Mama Tidak Bayar Sekarang Adik Minta Mama Bayar Nomor Satu Sirang Bunga 5.000 Jangan adik Ini susah 10.000 Antal jahitan mama 3.000 Junci kamar pandi bersih 5.000 Junci piring 5.000 Total-total semua Jumlah 25.000 Notan Di bawah Harap Bayar Sekarang Lalu dia sisip Dilih makan Mamanya Dia tahu Jangan makan Mamanya Pas mamanya makan Adik Ini dari kamar Dan menginjit Mamanya Pada waktu Mama makan Melihat ini Tulisan Mamanya Baca Air mata Mengalir Begitu Air mata Mama mengalir Adik Dari kamar Ia Puji Tuhan Mama Sudah Sampai Mama Walikan Tasnya Ambil Berkui Mulai Tulis Adik Waktu Mama Melahirkan Adik Biaya Rumah Sakit 7.000 Waktu Adik Umur 2 tahun Adik Masuk Rumah Sakit Biayanya 5.000 Biaya Asi Mama Air Susu Ibu Satu hari Adik Minum Sekian Liter Total Semua 25.000 Biaya Makan Minum Adik Selama 6-7 Tahun Ini 10 juta 20 juta Waktu Adik Masuk Sekolah Biaya Sekolah 1 juta Lalu Semua Biaya Adik Untuk Tas Buku Buku Pensil Selatan Sekolah Sekian Juta Totalnya 70 juta Notabene Tidak Usapai Begitu Tuhan berikan lebih Daripada yang kita berikan bagi Tuhan Dia akan berikan nyawanya bagi kita Kita yang harus diapkan Tapi yang berikan nyawanya Terus dosa-dosa kita Mengapa kita melayani dia dengan motivasi yang salah Orang melayani Tuhan Pasti diberkati Petrus melayani Tuhan Pasti diberkati Tapi Petrus tidak melakukan yang Supaya diberkati Maka disini motivasi penting sekali Sudara-sudara Orang melayani Tuhan Motivasinya harus benar Tapi kalau motivasi benar Tuhan tidak tutup mata dalam setiap orang Yang melayani dia Sudara-sudara yang terkasih Saya malah ini mau memperkenalkan seorang Yang namanya Stanley Tump Kalau sudara lihat di slide ini Ini adalah foto dari seorang namanya Stanley Tump Siapa Stanley Tump ini? Sudara, dia adalah seorang Amerika Yang dia mulai Membuka usahanya Dia mencoba menerima sebuah pabrik plastik di Amerika Ini satu usaha yang berbahaya Karena sebelum dia sudah ada empat pengusaha Yang berusaha buka usaha plastik Dan sudah-sudah mereka bangkut semuanya Dan sekarang Stanley Tump adalah orang yang kelima Yang mau bikin usaha plastik ini Tapi sedara, waktu dia mempikir usaha ini Dia terus berjuang berusaha Tapi dia bangkut juga Dia bangkut selanjutnya doakan Setelah dia bangkut doakan Dia berdoa kepada Tuhan Dia bilang, Tuhan Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan ini Dan saya berjanji kepada Tuhan Jika Tuhan memberkati pekerjaan saya Saya akan mendukung pekerjaan Tuhan Saya akan setia memberikan Persembahan persepuluhan 10% dari sebuah penghasilan saya Lalu sudah-sudah Tuhan memberkati dia Begitu Tuhan memberkati dia Yang lagi sekali memberikan Persembahan persepuluhan Mendukung pekerjaan Tuhan Tuhan memberkati dia Lalu dia bilang, Tuhan Karena itu sudah berkati saya Sekarang saya tidak kasih 10% Saya kasih 20% untuk Tuhan Maka dia bukan lagi kasih persepuluhan Tapi 20% yang bersembahkan Tumpah ke tiap pun Lalu Tuhan memberkati dia lagi Sudara Dia terus memberkati dia Sehingga pabrik plastiknya Menjadi pabrik plastik terkemuka Di Amerika Kalau kita lihat gambar berikutnya Ini adalah pabrik plastik lain Setelah di tangki Dia menjadi Punya perusahaan yang luar biasa Lalu dia meningkatkan persembahannya Dia bilang, Tuhan Karena Tuhan sudah berkati saya Sekarang saya kasih Tuhan 30% Lalu Tuhan berkati dia lagi Dia naikkan lagi 40% 50% 60% Sampai dia kasih 90% Ke Tuhan Dia dapat 10% Tapi lama-lama dia rasa Saya dapat 10% Itu terlalu banyak bagi saya Lalu setelah-setelah Dia bilang, Tuhan Mulai sekarang saya kasih Tuhan 100% Lalu dia pergi ke notaris Lalu dia pergi ke notaris Dan dia bilang, ini perusahaan ini Saya mau perusahaan ini Dipersembahkan seluruh keuntungannya Perusahaan ini Nama saya sedang linta Tapi saya minta perusahaan ini Di balik nama Balik nama siapa? Balik nama perusahaan ini Menjadi milik Yesus Kristus Notaris bingung Bagaimana Tuhan Yesus bisa punya pabrik Tapi Notaris mengikutinya Dan akhirnya saudara Dia menjadikan pabriknya Dengan nama Jesus Christ Company Perusahaan Yesus Kristus Dan di depan pabrik nama Dia kasih tulisan besar Christ is the answer Christus lah jawaban Sudah bisa lihat Dapat ini Christ is the answer Ini adalah Pabriknya Selitam Yang dipersembahkan Untuk Yesus Kristus Dan Saudara-saudara Kisahnya Stelitam ini Sangat Masuk Sangat yang gede Masuk di koran-koran Di buku kanan sebandingan Kalau kita lihat Dantai berikut Itu adalah Majalah-majalah Dan buku-buku Yang bicara tentang Stelitam ini Nah saudara-saudara Lalu saudara Setelah perusahaannya Karena ini menjadi perusahaan Yesus Kristus Seluruh keuntungannya Milih Yesus Kristus Lalu dari mana Stelitam hidup Dia menjadi Kaliawan biasa Dalam perusahaan itu Dan dikaji Lagi dari perusahaan itu Setelah itu Stelitam ini bertemu Dengan seorang lain Namanya Charles Komen Kita bisa lihat Selain itu Ini adalah Charles Komen Stelitam Bertemu dengan Charles Komen Lalu mereka berdua Mulai berpikir Sekarang Perusahaan ini Milih Yesus Kristus Uangnya sangat banyak Apa yang mesti kita buat Dengan uang ini Lalu bersama-sama Komen ini Mereka mendua Mendirikan Salah satu Badan misi Internasional Yang namanya Oriental Missionary Society Atau terkenalian OMS International Ya Sudah-sudah Lalu saudara Setelah menjadi OMS Yang mulai melayani Dipiayai oleh perusahaan Yesus Kristus Lalu utusan-utusan Indil Itu dikirim ke mana-mana Dan akhirnya Oriental Missionary Society Melayani seratus negara Kirip para penginjil Biayai para penginjil Bayar para penginjil Dari tahun ini Dan melayani seratus negara Lalu saudara Setelah itu Tahun 1975 Stanlipa Dan Charles Komen ini Mereka Terangkat satu Misionaris Dari Sotlandia Namanya Nancy Bill Kalau kita lihat gambar ini Itu OMS Terus Mereka mengangkat Seorang namanya Nancy Bill Lalu Diutuslah Nancy Bill ini Sebagai misionaris Dari OMS International Dikirim ke Indonesia Tahun 1975 Dari tahun 1975 Nancy Bill Masuk ke Indonesia Setelah itu Nancy Bill Mulai melayani Mengenakan Pengijinan Di Pulau Jawa Banyak orang Yang dimenangkan Melalui Pelayanan Nancy Bill ini Lalu Setelah banyak orang Menenangkan Nancy Bill Merasa Ladan Tuhan Di Indonesia Perlu diperluas Bagaimana Menghasilkan Tenaga-tenaga lokal Mata saudara Atas dukungan dana Dari perusahaan Yesus Kristus Di Amerika Lalu Ditirikanlah Suatu pusat Pelatihan Teologi Dan Itu ditirikan Di Malam Nah ini saudara Ini adalah Pusat Pelatihan Teologi Di Malam Yang lalu Akhirnya Bernama Sekolah Tinggi Alkitab Tusantara Dimana Tahun 1995 Ada satu orang Dari Kupang Pergi sekolah Di Sekolah Tinggi Alkitab Tusantara Lalu Dini sudah Tahun 2001 Lalu pulang Dan melayani Di Kupang Dan orang itu Terus Adalah pendekat Esnasul Yang hari ini Berhormat bagi Anda Jadi saudara Sekarang saya berpikir Hari ini Saya bicarakan Firman Tuhan bagi Anda Saya berhormat ini bagi Anda Saya tidak bisa berhormat bagi Anda Kalau saya tidak sekolah di sana Sekolah itu tidak ada Kalau Nensi Gil Tidak bangun sekolah itu Nensi Gil Tidak sampai ke Indonesia Kalau OMS Tidak di India OMS Tidak mungkin ada Kalau tidak ada Perusahaan Yesus Kristus Perusahaan Yesus Kristus Tidak akan ada Kalau tidak ada Steddy Town Yang memberikan semuanya Bagi Tuhan Maka saudara Hari ini Steddy Town sudah mati Tapi pekerjaan Tuhan Berjalan terus Di ratusan negara Karena pengorbanan ini Saudara-saudara Kalau menghormat Terlibat dalam pekerjaan Tuhan Tukung pekerjaan Tuhan Dengan apa yang ada Pada saudara Jangan dengan motivasi yang salah Benar-benar Karena mengasihi Tuhan Benar-benar Tersadar Tuhan sudah memberkati saya Terlebih dahulu Dan saya sekarang Memerlili Tuhan Dan saudara-saudara Untuk orang-orang yang seterus itu Tuhan pasti memberkati Di nama Matius pasal 10 Ayat yang ke-22 dikatakan Dan barang siapa memberi air sejuk Sejangkir saja Pada salah seorang yang kecil ini Karena dia muridku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Dia tidak akan kehilangan Upanya Air sejuk sejangkir Tidak akan kehilangan upanya Itu jadinya Tuhan Apalagi saudara-saudara Berikan waktu saudara Berikan tenaga saudara Berikan tiaya saudara Berikan talenta saudara Untuk melayani Tuhan Asal motivasinya tulus Tuhan pasti akan memberkati Semua Amin Mengapa Petrus diberkati Tuhan Nomor satu Karena dia mau terlibat Di dalam pelayanan Yang kedua Mengapa dia diberkati Tuhan Alasan yang kedua adalah Karena Petrus Belajar taat Yang pada Tuhan Petrus Belajar taat pada Tuhan Sudah Pada waktu Tuhan Memperkati Simon Petrus Tuhan menyurut Petrus Bertolak Ke tempat yang dalam Kebarkan jalan Seperti kata-kata disini Bertolaklah ke tempat yang dalam Kebarkan jalanmu Untuk menangkapkan Itu telah dalam tugas pasal lima Aik keempat dan aik yang kelima Lalu akan jawab Simon Di aik yang kelima Simon menjawab Guru Dalam sepanjang malam Kami bekerja keras Kami tidak tangkap apa-apa Tapi karena Kau menyuruhnya Aku akan menyebarkan Jalan juga Jadi saudara Dari sini Sepanjang malam Petrus sudah gagal Tanggap ikan Tapi karena Tuhan menyuruhnya Maka dia melakukan itu Akibatnya adalah Dia hari itu Mendapatkan Pergantuan yang banyak Saudara-saudara Seandainya Saat Tuhan Yesus Perintahkan Petrus Bertolaklah Di tempat dalam Tempatkan jalanmu Maka tiga Lalu Petrus bilang Tuhan Saya bilang Tuhan suruh Saya sudah dari malam Sampai pagi Saya lakukan hal ini Tapi tidak dapat satu ego Maka bisa Kita nunggu Petrus pasti kehilangan Begitu banyak Tapi disini Petrus bilang Tuhan Sepanjang malam Tapi karena Engkau yang menyuruhnya Karena Tuhan Menyuruhnya Petrus Berfirmanlah Tuhan Berfirmanlah Tuhan Tuhan kepada Abraham Pergilah dari negerimu Dari sana saudaramu Dari rumah Bapamu Ke negeri yang akan Menunjukkan padamu Ini berita Kalau Abraham Karena Abraham Tuhan datang atas Abraham Di dalam Ketiga 22 Ayat 16 17 Dikatakan di sana Perhatikan yang saya Kalian bawahi Saga Engkau tidak Segan-segan Menyerahkan Anakmu yang Tunggal padaku Maka aku Akan memberkati Engkau Berlimpah Limpah Abraham Diberkati Kau Berlimpah Limpah Kenapa Karena Abraham Taat Ketiga Jadi ada Hubungan Antara Ketiga Dan berkat Tuhan Kalau orang Baat Tuhan Tuhan Pasti Memberkatinya Berkatinya Selamanya Berkat Rasman Ada juga Berkat Tuhan Tapi Prinsipnya Tetap Sama Kalau orang Baat Ketiga Tuhan Maka Tuhan Akan Memberkati Orang Sudara-sudara Di dalam Alkitab Kita melihat Ada Begitu Banyak Aturan Ada Begitu Banyak Berita Yang diberikan Tuhan Di dalam Filmannya Dan Sudara-sudara Kalau kita Menjadi Orang-orang Yang Baat Kepala Filmannya Tuhan Berjadi Akan Memberkati Orang-orang Seperti Ini Mari Kita Lihat Contohnya Yosua 1 8 Dalam Yosua 1 8 Dikatakan Jangan Lupa Berkatakan Kita Tahun Kiri Republikan Itu Siang Dan Malam Supaya Bertindak Hati-hati Dengan Segala Yang Tertulis Dalam Semoga Dengan Demikian Perjalanan Buat Berhasil Dan Engkau Akan Berhubung Sudara-sudara Lagi-lagi Disini Kita Membawa Berkat Tapi Jangan Tuhan Supaya Diberkati Tuhan Karena Mengasihi Tuhan Maka Maka Kalau Kita Lakukan Itu Kita Pasti Membawa Berkat Bagi Orang-orang Yang Sungguh-sungguh Dengan Tulus Dan Motivasi Yang Benar Tuhan Sudara-sudara Di dalam Kitab Suci Agama Katolik Itu Ada Kitab Yang Namanya Apokrita Lalu Sudara Punya Alkitab Katolik Alkitab Yang Kita Yang Kita Punya Semuanya Ada Pada Mereka 66 Tapi Mereka Punyai Sejumlah Kitab Yang Tidak Kita Punya Misalnya Satu Makame Dua Makame Silah Parung Tambahan Kitab Esker Tambahan Kitab Daniel Dan Sebagainya Jadi Kita Punya Kitab PL 39 PB 27 Jumlah 66 Tapi Orang-orang Katolik Punya Kita 72 Nah Yang Mereka Punya Dan Tidak Kita Punya Itu Disebut Apokrita Atau Tiltro Kanonika Nah Sudara-sudara Di Apokrita Ini Ada Sejumlah Cerita Di Sana Yang Tidak Ada Dalam Alkitab Kita Nah Sudara-sudara Saya Ingin Mengangkat Cerita Di Sana Lepas Dari Cerita Ini Tidak Ada Dalam Kitab Suci Kita Itu Bukan Poin Disini Tapi Saya Hanya Mengangkat Satu Cerita Yang Diteritakan Di Apokrita Apokrita Kanonika Ini Cerita Ini Terkait Tuhan Yisus Dan Para Sudara-sudara Satu Hari Tuhan Yisus Mau Ajan Kulit-kulit Naik Ke Gunung Lalu Tuhan Yisus Bila Begini Sama Kulit-kulit Kita Menaik Ke Gunung Tapi Minta Masing-masing Bawa Batu Sendiri-sendiri Usahakan Sebesar Mungkin Maka Muih Kulit Yang Lain Baktu Besar-besar Pikul Naik Gunung Dari Alus Bawa Bawa Batu Bawa Keringat Alus Naik Di Atas Bawa Batu Sampai Di Atas Gunung Tuhan Yisus Mengadir Lapa Sekali Sampai Semua Lapa Tidak Ada Makanan Di Sampai Sekarang Masih Masih Kasih Keluar Batu Tidak Batu Yang Bawa Dari Gunung Kali Tidak Semua Batu Besar Pagini Petus Setelah Sepoto Taruh Disini Lalu Tuhan Yesus Pikir Budi Batu Semua Berubah Jadi Rot Masing Makan Rotinya Sedikit Bila Boleh Bawa Maka Semua Boleh Dapatkan Roti Yang Masah Tapi Petus Yang Dapat Sepoto Mereka Pulang Kali Berikut Tadi Tuhan Yesus Ajak Mulit-Mulit Naik Kudur Dan Tuhan Yesus Bila Sekarang Masih Masih Bawa Batu Bawa Batu Cukup Kecil Saja Masih Masih Semua Bawa Batu Kecil Petus Karena Ingat Pengalaman Buruk Yang Ada Batu Besar Dia Tau Semua Jalan Sati-Sati Petus Keringat Arus Dari Buku Batu Besar Sampai Bisa Bukin Petus Dikar Bila Sabah Tadi Roti Tidak Bila Bila Keringat Alu Seperti Itu Tuhan Yesus Mengajar Di Atas Bukit Setelah Bawa Pohon Arah Setelah Tuhan Diharnah Buah Arah Kelamatan Masih-Masih Angkat Batu Dan Lempar Ke Buah Arah Dan Semua Lempar Dan Petus Angkat Petus Kembali Bagaimana Akhirnya Haripun Petus Dalam Akhir Cerita Ini Apa Kalau Tuhan Yesus Suruh Baha Besar Baha Besar Kalau Tuhan Yesus Mau Kecil Mau Kecil Yang Tuhan Baha Tuhan Dilang Kecil Mau Besar Itu Namanya Tidak Pahal Hidup Ini Penuh Dengan Peraturan Dimana Ada Peraturan Kalau Kita Di Sekolah Peraturan Tiga Kali Satu Sama Satu Tiga Tapi Kali Dokter Kali Dokter Tulis Obat Tiga Satu Lujan Malik Satu Tiga Nanti Lujan Cepat Nanti Aturan Dokter Dek Aturan Matipat Tiga Benar Saya Pernah Minum Obat Obat Beli Obat Batu Sampir Luma Minum Tadi Habis Minum Baru Dia Baca Bapak Dia Bila Kocok Dulu Sebelum Minum 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 Akhir Kocok Kocok Dulu Sebelum Minum Sampir Minum Berkocok Saya Suatu Minum Sekarang Saya Mulai Kocok Tapi Apakah Bisa Bisa Berkocok Asal motivasinya Tidak salah Bagaimana saudara-saudara disini Petrus diberkati Tuhan luar biasa Kenapa? Petrus terlibat Dalam pekerjaan Tuhan Dan nomor kedua adalah Petrus belajar taat kepada Tuhan Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan Asal motivasinya benar Jangan kikir dengan Tuhan Jangan pelit dengan Tuhan Dukung pekerjaan Tuhan Dengan apa yang saudara punya Dan belajar taat kepada firman Tuhan Kalau firman Tuhan mengajarkan A Belajarlah taat A Firman Tuhan yang B Karena itu saudara-saudara Kalau kita lakukan itu dengan motivasi yang benar Sebagaimana Tuhan memberkati Petrus Dia juga akan Memberkati Petrus Amin Ini poin pertama yang saya diberkati Simulat Petrus diberkati Sekarang poin kedua Yang terakhir Saya ucapkan itu saudara Setelah kita lihat Petrus diberkati Tuhan Hal kedua yang perlu kita suratkan adalah Sikap simulat Petrus Terkait dengan berkat Tuhan Saudara Yang penting bagi seorang Kristen Bukan hanya diberkati Tapi bagaimana dia bersikap Dalam berkati Ini penting Ada banyak orang yang mau diberkati Tapi tidak tahu bagaimana Berkati berkati Nah saudara-saudara Lalu bagaimana sikap Petrus Terhadap berkati Dia dapat berkat banyak hari Bagaimana dia bersikap Terhadap berkati Apakah Petrus senang Dan menikmati semua berkat itu Sekarang kita lihat Adalah Ketika Simon Petrus Melihat hal itu Melihat hal itu Lihat apa Lihat berkat yang banyak Lihat ikan yang berlimpah ruang Apa yang terjadi Tersyukurlah ke depan Yesus Dan berkata Tuhan Pergilah daripadaku Karena aku Seorang berdosa Oh saudara Hari ini Tuhan ada seorang Petrus Yang diberkati luar biasa Tapi dia tidak senang Dia tidak loncat-loncat Dia tidak bikin Besa ikan hari ini Tapi sebaliknya Dia tersyukur Dan bilang Tuhan Pergilah aku ini Orang berdosa Lalu kalau begitu Dari ayat ini Apa sebenarnya Sikap Petrus Mengalami berkat Tuhan Saya berikan Yang pertama Petrus Berhadapan dengan berkat Tuhan Dia menyadari Keilahian Yesus Waktu dia berhadapan dengan berkat Tuhan Berkat dari Yesus Dia sadar Dia tidak berhadapan dengan seorang Manusia biasa Seorang manusia biasa Bagaimana bisa berkuasa Atau singkat di laut Dia sadar Saya tidak berhadapan dengan Seorang manusia biasa Saya tidak sedang berhadapan dengan Seorang pemuda dari Lafari Saya berhadapan dengan Seorang yang lebih Daripada Apa yang dia takbir Sudara-sudara Dari mana kita tahu Sudara lihat ayat 5 Ayat yang kelima Waktu Tuhan Yesus Bicara dengan Simon Simon dawa Guru Telah sepanjang malam Dia menyampaikan Yesus sebagai guru Rabi Ini sebelum Mulai saat terdari Sebelum ada berkat Dia bilang guru Tapi ketika berkat Sudah berlimpah Apa yang dia bilang Atau Tidak berlimpah Ketika Simon Ben Sudah berlimpah Kita syukurlah Di depan Yesus Dan berkata Guru Pergilah Begitu Tidak Tuhan Pergilah Berarti Dari guru tadi Sekarang dari Tuhan Tadi sebelum diberkati Dia bilang guru Tapi setelah berkat Tata Dia bilang Tuhan Tuhan lebih tinggi dari guru Itu berarti Sudara-sudara Setelah dapat berkatnya Dia terus tambahkan Dari Yesus Setelah menikmati berkatnya Dan terus tambah Kenal siapa Yesus Yang sesungguhnya Kata Di dalam bahasa asli Alkitab disini Tuhan Itu kurios Dan kata kurios ini Setelah dengan bahasa Ibrani Yahweh Maka Petrus percaya Dia sedang berhadapan Yahweh sendiri Dia percaya Berhadapan Sang kurios itu Mesias itu Kalau yang disana Yesus bukan manusia biasa Hari ini Ada banyak orang berkata Yesus cuma manusia biasa Saya ulang balik Tempat dengan orang Islam Dan buktikan Yesus itu Allah atau bukan Saya tempat dengan orang Saksi Yehova Saksi Yehova berkata Yesus bukan Allah Dia cuma malaikat Malaikat yang Mula-mula Diciptakan oleh Allah Dan turun ke dunia ini Tapi sudara-sudara Kitab suci bersaksi lain Waktu saya tempat dengan Seorang Islam Yang mengatakan Yang demikian Yesus itu Allah atau anak Allah Saya bilang Anda sekaligus Ada Allah Lalu dia bilang Coba Anda kubedur Kubedur atau bukan Semua hadirin menjawab Bukan Anda presiden-presiden Atau bukan Bukan Anda wali kota-wali kota Atau bukan Bukan Maka dia jawab Kalau begitu Ada Allah Bukan Allah Lalu giliran saya Bicara saya bilang Memang Anak kubedur Bukan kubedur Ada wali kota Bukan wali kota Ada presiden Bukan presiden Kenapa? Karena wali kota Kubedur dan presiden Itu jabatan Kalau jabatan Ayah tidak Selama dari anak Bapak tidak Selama dari anak Tapi waktu kita Bicara Allah Kita bukan Bicara jabatan Kita bicara Hakikat Dan kalau bicara Hakikat Maka anak dan Bapak Mesti satu hakikat Sekarang saya tanya Ada ular Ular Atau bukan Ada ular Ular Atau bukan Ular Anak Monyet Monyet Atau bukan Monyet Anak sapi Sapi Atau bukan Sapi Anak manusia Manusia Atau bukan Saudara ini manusia Atau anak manusia Manusia Atau anak manusia Dua-dua Saya anak manusia Sekaligus manusia Bahkan Yesus itu anak alat Tapi sekaligus Adalah alat Sebenarnya Saudara-saudara Petrus Hanya mengaku Yesus Guru Sepanjang malam Tapi setelah berkat datang Tuhan Berlagi Berkat itu Membuat Petrus Kenal Yesus Lebih dalam Berkat itu Membuat Petrus Kenal Yesus Lebih sumber-sumber Pertanyaan saya Tapi kalau dia suci Berhadapan yang saya Manusia biasa Saya orang berdosa Karena itu Petrus Lalu berkata Dalam ayat ke-8 Tuhan Pergilah daripada Bukan yang aku ini Seorang berdosa Ternyata Petrus Tidak hanya sadar Keilah yang Yesus Tapi dia sadar Keberdosaannya Dia sadar Betapa kotornya dia Di hadapan Allah Dan ini Menyebabkan Seorang Dia menghilang Daripada Tapi Tuhan Yesus Tidak pergi dari Petrus Tuhan Yesus Justru dalam Ayat 10 Berkata Mulai dari sekarang Engkau akan Menjadi penjara Manusia Setelah Petrus Kenal Yesus Sadar Keilah yang Yesus Kedua Dia boleh sadar Dia berdosa Anda Yang ketiga adalah Dia mengambil Keputusan Untuk itu Yesus Dia ambil Keputusan Ikut Yesus Reaksi Atas kata-kata Yesus Mulai dari sekarang Engkau akan Menjadi penjara Manusia Bagaimana Petrus Bereaksi Ais 11 Ais 11 berkata Dan sesudah Mereka menghelah Perahu-perahunya Ke darat Mereka pun Meninggalkan Segala sesuatu Lalu Ikut Yesus Mereka Tinggalkan Segala sesuatu Lalu ikut Yesus Perhatikan sudah Petrus Tinggalkan Segala sesuatu Terahunya dia tinggalkan Salah yang dia tinggalkan Inkan-inkannya dia tinggal Hari itu Inkan yang banyak Alam berkat bagi Petrus Tapi sekarang Petrus Tidak peduli lagi Dengan berkat itu Petrus tidak peduli lagi Dengan ikan hari itu Bahkan mungkin Dia tidak mau pulang Dia pakai ikan Pada teman-teman Dia meninggalkan Dia meninggalkan Segala sesuatu Segala itu Dan dia lalu mulai Mengirim Tuhan Yesus Selamat-selamat Disini kita melihat Sesuatu yang luar biasa Yesus memberikan Petrus berkat Yasmani Tapi ini menyebabkan Petrus melihat Ketesaran Tuhan Kesucian Tuhan Dan keperdosaan dirinya Tuhan memberikan Petrus berkat Yasmani Yang luar biasa Tapi Petrus meninggalkan Semua berkat itu Dan melayani Tuhan Ikut Tuhan Kebanyakan orang hari ini Kalau diberikan Berkat Yasmani Mereka lalu Mendewakan berkat Yasmani itu Teringat kepada Berkat Yasmani itu Lalu tidak cari ikut Tuhan Atau bahkan tinggalkan Tuhan Beberapa tahun yang lama Saya sering melayani Seorang teman Di Persebut Tuhan Lalu saya kaget Di mana-mana Teman ini Pimpin pusia Jadi Sambilnya Lalu saudara Satu hari dia bilang Keadab Kebukaan Terima Angkatan laut Saya mau lama Di sana Bisa bantu berdoa Ya kita sama-sama berdoa Ini teman berdoa Kadang-kadang doa puasa kita Doa sama-sama Doa semalam Sudah kita doa Pelayanan di mana-mana Doa sama-sama Dan kita berdoa Supaya Tuhan memberkati dia Supaya bisa lulus Tes masuk angkatan laut Dan boleh cari seorang Wajud Tini Dan saudara-saudara Saya mengantar dia Sampai dos-sampai Waktu memasuk Masa 4 Lamanan pun Kita dua berkiri Muka apa-apa Lalu berdoa Tuhan Berkatilah anak-anak Dan dia lalu pasif Masa kemarin Akhirnya diterima Sudah Kalau dia diterima Lalu ikut pendidikan Angkatan laut Setelah ikut pendidikan Angkatan laut Dia lulus Dan lalu akhirnya Dianggap menjadi Seorang resmi Sebagai seorang prajurit Dan ini Angkatan laut Lalu dia mulai Ditugaskan ke luar Kupa Ke Jawa Dan selamanya Lalu Hilang komunikasinya Saya bertahun-tahun Sudah tidak tahu lagi di mana Lalu Sudah belakangan Saya dapat informasi Dia sudah dari Mualaf Begitu saya Tahu dia Dari Mualaf Saya marah Luar biasa Saya telpon dia Saya telpon dia Saya marah-marah Dia Lalu dia Dari kata Kita maaf Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Hari ini Saya akan Naikkan lalu Kepokul Luar biasa Marah sekali Saya kali itu Tapi sudara-sudara Mengapa Sampai seperti itu Mengapa Waktu terlalu Dia dekat Sama-sama dengan Tuhan Begitu Tuhan Mulai memberkati hidupnya Begitu Bekerjaan dapat Jabatan dapat Lalu dia menjadi Lupa Tuhan Bahkan menyangkal Tuhan Sudara-sudara Begitu banyak orang Kalau diberikan berkat Lupa Tuhan Lebih fokus Kepala berkatnya Lebih fokus Kepala apa yang diberiki Lalu mengapa Lalu mengapaikan Tuhan Tapi Petrus Tiba-tiba Berkatnya Semana diberikan Pada dia Tapi dia tidak Berfokus Pada berkatnya Semana itu Bahkan dia tinggalkan Berkatnya Semana itu Dan beralih Kepala Tuhan Sudara-sudara Yang berkasih Semua ini Perlihatkan kepada kita Berkatnya Semana Yang diterima Petrus Lebih berdampak Pada kerohaniannya Ketimbang Ketasmaniannya Hari ini Kalau ada banyak orang Diberkati Maka yang menunjuk Allah Jasmaninya Tapi rohaninya Makin berosot Kalau hari ini Orang diberikan Berkat jasmani Penampilannya Tambah keren Majunya tambah bagus Penampilannya Mobilnya berganti Dan lain sebagainya Tapi kerohaniannya Makin berosot Makin berosot Makin berosot Tapi Petrus Tidak ada nikah Berkat jasmani Lebih berdampak Pada kerohaniannya Daripada Kepala Jasmaninya Sudara-sudara yang berkasih Malam ini Saya mau bertanya Apakah seluruh Berkat yang sudah terima Sudah membuat Sudara kenal Tuhan sungguh-sungguh Atau tidak Berkat yang sudah terima Apakah membuat Sudara sadar Akan kesucian Allah Dan keberdosaan Jadi sendiri Atau tidak Apakah berkat yang sudah Sudah terima Membuat sudara Lebih sungguh-sungguh Ikut Tuhan Atau sebaliknya Apakah berkat yang sudah Sudah terima Berdampak pada Kerohanian sudara Atau tidak Sudah-sudara Kalau berkat-berkat jasmani Yang banyak Tidak membawa Sudara kenal Yesus Kalau berkat jasmani Yang banyak Tidak membuat sudara Kenal Yesus Lebih dekat Kalau berkat jasmani Yang banyak Tidak membuat sudara Rohani sudara Makin mantap Kalau berkat-berkat jasmani Tidak membuat sudara Ikut Tuhan Maka sudara-sudara Pada waktu sudara mati Nanti Tidak ada Satu berkat jasmani Bisa mengomong sudara Sudara-sudara Di Brazil Ada seolahnya Kaya luar biasa Kalau dia kaya luar biasa Waktu dia sakit Dia minta Dia minta Beritahu semua orang Di sana Dia bilang Kalau saya mati-nanti Jangan Siapkan pertiman Tapi aku sudah Setelah dia mati Waktu sakit-sakitan Dia sudah Beli mobil mewah Mahal Harganya Leks Dan sudara-sudara Dia pesan Kalau saya mati-nanti Tidak boleh pakai pertiman Kuburkan saya dengan mobil ini Dan sudah Pada waktu dia mati Semua anak-anaknya Turun dia Maka dia dipakaikan Gas hitam Dengan gas Dikasih Kajamata hitam Lalu Persis ikat dia Di depan Sambil kedua tangannya Di ikat di sekir Seolah-olah dia lagi Menyetir Dan mobil itu Diturunkan Yang lupa pun Entah dia mau pergi kemana Tapi sudara itu menunjukkan Semua berkat gasmari Semua kekayaan Semua kesuksesan gasmari Kalau itu tidak berdampak Kepada kerohanian kita Maka sebuahnya Akan lalu Dan tidak binasa Di dalam diri kita Karena itu Sudara-sudara Yusus berkata Apa artinya Seorang punya isi dunia ini Tapi kehilangan nyawanya Apa artinya Seorang punya segala kekayaan Tapi dia tidak punya Keselamatan kekal Di dalam Kristus Apa artinya Punya isi dunia Tapi hilang nyawa Saya pernah baca Saya pernah baca satu cerita Ada satu orang yang miskin Melarat Sepanjang hidupnya Dari kecil sampai besar Miskin melarat Makan saja susah Lalu sudara-sudara Dia mulai sakit-sakitan Sudara tua dan sakit-sakitan Jantungan Dan dokter berikan pesan Kepada keluarga Tidak boleh ada sesuatu pun Berita apapun Yang menyagetkan Bapak ini Entah berita buruk Entah berita baik Kalau ada berita yang menyagetkan Tiap saat Jantungnya bisa putus Maka mereka Jangan sedikit Rupa tidak boleh Ada berita Yang menyagetkan Bapak tua ini Tapi tahu-tahu sudara Tahun-tahun Tanpa dia Seperti tahunan dia Rupanya Dia mendapatkan Warisan Dan warisan Untuk dia sendiri Dia mendapatkan Warisan Satu miliar Nah Keluarga tahu Dia dapat warisan Satu miliar Keluarga mau sampaikan Dapat warisan Satu miliar Keluarga Sampaikan orang Seperti ini Dokter bilang Tidak boleh Ada berita yang menyaget Kalau dia tahu Satu miliar Dia bisa Kami dengar Bagaimana cara Menyampaikan Keluarga pikir-pikir Kita perlu Minta tolong pendeta Karena pendeta Orang yang diaksana Mungkin pendeta Tahu Lebih tahu Cara menyampaikannya Pak pendeta Pun diberitahu Tolong sampaikan Pada dia Dia dapat Warisan Satu miliar Tapi hati-hati Kasih tahu Seharus mungkin Supaya tidak Lalu pendeta Dantari sampingnya Dan pendeta Bapak Dia mau pendeta Saya mau tanya sedikit Kalau hari ini Bapak dapat uang Satu miliar Kira-kira Bapak bagaimana Bapak tua yang sakit Bapak tua yang sakit Bapak Bapak Tahu Satu miliar Kira-kira Berita dari kecil Sampai sekarang Mesti melarang Tahu Sampai Sampai Pendeta bilang Ya Oke lah Seandainya Bapak Satu miliar Malam ini Dia bilang Bapak pendeta Tahu Sampai Seandainya Tahu Saya Kira-kira Terus Seandainya Bapak Tapi Ini Umpah Masa Umpah Kamu Dapat Satu miliar Malam ini Apa yang Kamu Mau Buat Lalu Bapak Tua Dia Lihat Bapak Tanya Bapak Pendeta Kalau Ini Malam Saya Dapat Satu miliar Saya Kasih Semua Bapak Bapak Pendeta Bapak Pendeta Kaki Serangan Jantung Lendang Mati Rupanya Pendeta Yang Kaki Hari Itu Pendeta Dapat Satu miliar Tapi Sudah Mati Apa Artinya Satu miliar Bangsa Orang Maya Tidak Ada Manfaatnya Tuhan Yesus Bila Apa Artinya Orang Punya Isi Dunia Tapi Kehilangan Awanya Sudara Sudara Hidup Kita Tidak Berakhir Disini Hidup Kita Manusia Dan Makhluk Betul Begitu Disimpa Tidak Bisa Diakhir Arah Kekal Kesana Tidak Berawal Tidak Berakhir Tapi Manusia Berawal Dan Tidak Berakhir Tidak Sementara Beda Beda Anjing 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 Kita Potong Dia Dia Dari Anjing Tapi Ada Tapi Ada Tapi Kita Potong Jadi Sini Tapi Ada Tapi Ada tapi disitu ambilnya dan potong pagi John ada, habis potong John tidak ada, tidak, John tetap ada kumpulnya boleh binas tapi jiwa atau rohnya dan diperlukan waktu dia akan masuk ke surga atau ke neraka kalau dia ke surga, selama-lamanya di surga kalau dia neraka, selama-lamanya di neraka artinya, masuk surga atau neraka, itu selama-lamanya maka hidup tidak berakhir di rumah kubur ada hidup setelah mati banyak orang sibuk urus berkati dunia ini saja pikir berkati dunia ini saja tapi tidak pikir, nanti kalau saya nanti, nanti saya akan kemana kita baru bayangkan pasca kita baru ingat Jumat Agung Yesus mati merebus dosa kita dia bangkit bagi kita dan karena itu, di dalam darahnya ada penyusian dosa tadi kita menyanyi, ada kuasa di dalam darahnya jika lu Yesus tidak mati jika lu Yesus tidak berkeluar dan sekayu saling jika lu Yesus tidak bangkit semua kita akan pindah selidak neraka tidak peduli banyak berkati yang kita punya dan syarat supaya kita menjadi selamat hanya iman kepada Dia sebagai Tuhan dan Nurul Selamat dan saudara-saudara hari ini, saya bicara tentang berkat tapi semua berkat itu akan sia-sia kalau saudara tidak punya Kristus sebagai Tuhan dan Nurul Selamat tapi ketua politik yang bilang acara KKR ini dibuat dalam rangka pasca pasca bicara tentang kematian-kematian yang menembus dosa kita apa artinya kita bicara tentang berkat Tuhan tapi kita kehilangan nyaman karena itu saudara pastikan bahwa saudara boleh cari berkat di dunia ini tapi pastikan setelah beramin dari dunia ini saudara akan punya kehidupan kekal kehidupan abad saya akan mengakhiri hotas saya ini dengan satu cerita saudara-saudara ceritanya ini seperti ini ada dua buah pulau bergantian yang satu penghuninya adalah manusia tapi yang satu penghuninya adalah binatang luas di sebelah itu ada macar, ada ular, ada serikara semua binatang luas ada di sebelah tapi di pulau yang sebelah ada manusia nah lalu saudara-saudara di pulau itu ada peraduran peradurannya adalah siapa saja boleh jadi raja tapi masa jabatan cuma tujuh tahun habis memberikan sebagai raja di pulau yang satu mesti dibuang ke pulau yang sebelah jadi jadi raja tujuh tahun habis masa jabatan buang ke pulau yang ada binatang luas dan banyak orang jadi raja lalu dibuang ke pulau setelah dan makin menggenasan dimakan di datang luas setelah akhirnya saudara tidak ada orang mau jadi raja siapa mau jadi raja tujuh tahun lalu dibuang dimakan di datang luas tidak ada orang mau jadi raja satu hari ada satu kapal karam tergelam lalu seorang ke laut terdampar di pulau lalu dia tanya siapa raja disini penduduknya tidak ada raja kenapa tidak ada raja soalnya peraduran disini adalah siapa pun boleh jadi raja habis dibuang tahu dia boleh di sebelah dan mati kalau bapak mau jadi raja ini berlaut pikir-pikir mereka tawar dia bapak jadi raja boleh berita kita dulu tahu habis itu ke sebelah kalau ini pikir-pikir-pikir dia bilang besok saya kasih jawab mulai dia pikir-pikir bapak besok dong tanya dia ke mana bapak mau jadi raja kan kalau bapak jadi raja tapi ingat peraduran yang dulu tahu kita lihat bapak ke sebelah kalau dia tanya kalau saya jadi raja saya perintah apa saya bosan hidup dong jadi iya pak bapak perintah apa saja kita ikut mutlak mutlak tidak ada yang melawan tidak ada tapi bapak ingat tujuh tahun kemudian itu harus lempar bapak di sebelah lalu dia bilang oke saya terima jadi raja setelah terima jadi raja tanda tangan dibuat jadi raja tujuh tahun perintah apa saja ditahami tapi setelah tujuh tahun lempar bapak di sebelah setuju? setuju dia tidak akan jadi raja setelah dia jadi raja sekarang dia sudah berikan perintah tentara-tentara kiri ke puluh sebelah bunuh semua binatang dua sebelah maka tentara bunuh habis semua binatang dua sebelah setelah binatang dua sebelah selesai dia bilang perintah kedua perintah kedua adalah pergi bawa tukang-tukang bangun istana di sebelah jauh lebih indah dari istana disini maka orang bangun istana lebih pecah dari istana disini perintah ketiga menjelang akhir masa jabatan perintah ketiga adalah kirim pekawan-pekawan pelayan pelayan terbaik pindah di sebelah maka semua pindah di sebelah habis masa tiga tahun lenser dan menurut undang-undang pabat tua musib di sebelah maka dia lepaskan masa jabatannya dan dia pindah di sebelah sudah aman binatang dua sudah tidak ada ada istana lebih meka ada pelayan-pelayan lebih bagus saudara-saudara ini orang pintar kenapa dia pintar? karena hidup disini tapi otak tidak hanya disini hidup disini tapi otak tujuh tahun ke delapan bagaimana? yang banyak itu bodoh kenapa? karena hidup hanya pikir tujuh tahun disini tapi tidak pikir tahun ke delapan bagaimana? tapi yang satu ini pintar hidup pun disini pikir disini tapi siap untuk ganti setelah tujuh tahun bagaimana? kalau saudara hari ini hanya pikir berkat berkat-berkat di dunia tidak pikir nanti saudara mati saudara kemana? saudara orang bodoh seperti wajarannya yang lain tapi kalau saudara pintar saudara tahu hidup di dunia sementara hanya 60, 70, 80 tahun tapi setua itu akan masuk ke dalam kenipan saya harus pikir saya pergi kemana setelah saya dan tidak ada jauh lain kecuali kita punya Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat apapun kita mati kita pasti akan masuk ke dalam surga karena kita punya juru selamat dari setiap dosa kita kalau saudara tidak punya juru selamat saudara akan bertanggung ke atas setiap dosa sendiri-sendiri di dalam terlaku tapi kalau saudara punya Kristus sebagai juru selamat maka dia memikul seluruh dosa kita temui seluruh dosa kita maka kalau dia sudah temui semuanya seperti kata-kata dia sudah selesai kalau semua sudah selesai saudara pimpul dosa yang mana kalau dia sudah bayar dosa kita yang masa lalu dosa kita sekarang dosa kita yang akan datang saudara mesti bayar dosa yang mana tidak ada maka itu berarti bahwa saudara pasti akan selamat saya sering berkata orang sering berkata dalam meninggal dunia dengan tenang abrohum iri bapak don sapa putriah tapi saya mau bilang meninggal dunia dengan tenang atau meninggal dunia dengan berota kita rontak saudara tetap masuk surga pesawat terjun ke langkah atau kecelakaan atau apakah saudara punya kepastian hidup kita di dalam Kristus karena itu saudara kita semua tentu cari berkati dalam dunia ini tapi pikiran kita jangan hanya pada berkati tapi pikirkan juga seperti Petrus ada berkati seman tapi kita lebih memilih Tuhannya daripada berkati hari ini kita semua mungkin cari berkati tapi pikirkan ini baik-baik jangan cari berkat dan lupa berberi berkat apa artinya seorang punya istimewa tapi kehidangan tidak ada saudara-saudara layani Tuhan sungguh-sungguh Tuhan pasti berkati saudara Tuhan pasti berkati saudara tapi setelah Tuhan berkati saudara jangan terfokus pada berkat itu tapi terfokuslah kepada Tuhan maukah saudara malah ini selamatkan diri kita kepada Tuhan dan minta Tuhan supaya berkat kita menjadi berkati bagi kita di hadapan Tuhan semua berkat kita sungguh-sungguh kita terima tapi berkat itu harus membuat kita lebih kenal Tuhan lebih dalam dari semua Tuhan memberkati kita terima kasih